Bersamar dan juga Pak Mirsa, tahukah kalau di Gunung Kawaijen Bondowoso terdapat fenomena blue fire atau api biru yang menakjubkan dan langkah? Kenapa disebut langkah? Sabrina juga pemerintah karena ini cuma ada dua di dunia, ada di Indonesia dan juga di Islandia. Kita lihat keindahannya. Para wisatawan terlihat takjub menikmati keindahan fenomena blue fire atau api biru abadi yang ada di Gunung Kawaijen Bondowoso. Api biru abadi sangat populer tidak hanya di Indonesia namun di dunia. Lantaran, fenomena api abadi hanya ada dua di dunia, yaitu di Islandia dan Indonesia. Fenomena api abadi sendiri merupakan proses penguapan belerang yang terlihat berwarna biru terang ketika malam hari. Ijen dikenal sebagai gunung berapi yang masih aktif. Untuk bisa menyaksikan keindahan halam di Kawaijen termasuk fenomena blue fire, wisatawan harus kuat melakukan perjalanan trekking sampai dengan satu setengah jam. Wisatawan akan melalui jalan hutan yang berliku di lerek Gunung Ijen. Gunung Kawaijen juga memiliki kawah dengan warna hijau toska yang bersih. Kifat asam dan memiliki kedalaman danau hingga 200 meter. Kawah ini memiliki luas sekitar 5,466 hektare dan kawah alami akibat letusan Gunung Ijen. Gunung Kawaijen berlokasi di dataran tinggi dengan ukuran besar seluas 134 km persegi. Untuk bisa sampai ke Gunung Kawaijen, wisatawan juga perlu menyewa jasa turgaik dan tentu menyiapkan pakaian hangat. Dari Bundu Oso, Rizky Amirul, ANYUS, melaporkan.